Intro Nonton Venom gak bilang-bilang lo Ini Venom yang terbaru bukan? Hei gue ngomong sama lo Ini Venom yang terbaru bukan? Diam aja gak apa sih lo Intro Halo Yan, gue pulau nya agak malem nih Tunggu nitip apa? Halo, Yan? Yan? Heyo what's up, balik lagi bareng aku lagi Dan di awal tadi kita udah ngeliat Aku berubah jadi Venom Dan gimana cara bikinnya? So, gak usah lama-lama langsung aja Welcome back to Kavik Debar episode We are the Venom Sebelumnya aku mau disclaimer dulu Jadi AI yang aku praktekin sekarang itu Pure gratis ya Sampai video ini dibuat AI ini masih gratis Tapi kalau besok atau lusa ini Sudah berbayar Jadi jangan komen ya Sekali lagi aku bilang AI ini gratis sampai video ini dibuat Oke, jadi untuk AI ini Bisa teman-teman akses Menggunakan PC Ataupun HP ya Nah, untuk kali ini aku menggunakan HP Dan langsung aja kita ke Google Ketik Pix First Nah, pilih yang ini Tampilan awalnya Kayak gini nih Sebelumnya aku udah trial Dan hasilnya sih menurut aku oke ya Pergerakannya itu smooth Hampir real Ini untuk pertama kali pasti teman-teman Suruh bikin akun dulu ya Seperti biasa bikin akunnya Pakai email Nah, karena ini udah aku trial Satu kali Untuk pembuatan video yang awal Trial Itu menghabiskan 30 ya Bisa jadi 30 atau 60 gitu Yang akan dihasilkan Dalam satu generate Nah, disini aku tinggal 70 token Nah, disini banyak banget fitur Yang belum kita explore ya Dan karena kita akan menjadi Venom Kita pilih ke menu yang paling bawah Bar yang paling bawah Pilih efek Disini banyak banget style-nya Teman-teman pilih yang We are Venom Lalu upload foto teman-teman disini Karena aku pengen efek Venom-nya Nyambung dengan video aku gitu Jadi aku ambil Image-nya atau fotonya Atau screenshot-nya Dari akhir video yang aku buat Oke, setelah fotonya muncul Kita atur lagi style-nya Disini ada 3 pilihan Nah, tapi aku biarin aja Untuk style-nya Lalu geser lagi Disini ada durasi Aku pilih yang 5 detik aja Karena mungkin kalau pilih yang 8 detik Itu juga token-nya lumayan Ngabisin token Dan lanjut disini ada turbo Dan quality Aku pilih yang turbo Dan terakhir motion-nya Ada yang normal Dan ada yang performance Nah, untuk yang performance Itu lebih bagus pergerakannya Tapi token-nya juga akan Lebih banyak dipakai Atau token kita akan cepat habis gitu ya Nah, ada yang lupa Disini ada pengaturan Kecepatannya Dan aku biarin aja segini Nggak diapapain Nah, kalau semua udah dirasa cukup Klik create Lalu tunggu generate-nya Sampai selesai Setelah itu Download Dan ini hasilnya Segitu aja dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Aku lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax